Selamat datang di channel Uncle Joe Channel bisnis kopi ya Cenderung bahas bisnisnya dibanding kopinya Anyway, ada something yang kayaknya perlu gue bahas deh Kayaknya gue perlu buka ke teman-teman Perlu gue cukup serius di topik ini Yaitu 4 Pilar Penentu Sukses Atau Tindaknya Bisnis Kopi Yang Kalian Bangun Sebentar gue cari spot buat berhenti dulu Anyway, apa kabar kalian semua Semoga sehat-sehat ya Semoga teman-teman di masa pandemi bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi Ikutin aja rules yang disiapkan oleh pemerintah Ikutin aja Lalu mungkin teman-teman kalau mau support Uncle Joe Selain udah subscribe channel ini Boleh juga dibeli merchandise-nya Baju t-shirt geng Uncle Anyway, gue akan kasih benefit lebih yaitu Menjadi close friend Jadi di Instagram itu kan ada close friend ya Itu udah Itu per bulan Februari, Maret Ya, per bulan Maret ini Akan gue jadikan close friend Siapa yang punya baju t-shirt geng Uncle Akan jadi close friend-nya Uncle Joe Jadi ada konten-konten yang memang tidak untuk umum Semuanya mungkin teknis ya Bicara soal teknis Ataupun hal-hal yang gak pernah gue share secara umum lah Jadi konten-konten spesial yang gue siapin buat para geng Uncle ya Nah ini gue dapet spot enak buat berhenti kayaknya Oke, mantap Yes Nah, 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 nah Oke, mantap Nah Oke, masker nih ya Aduh Oke, jadi teman-teman Kali ini gue mau bahas soal Nama, empat pilar ya Empat pilar penentu suksesnya atau gagalnya bisnis Yang dibangun ya, kedai kopi Anyway Apa yang gue sharing disini Gue disclaimer dulu Gue persiapkan materi-materi di Youtube ini Khusus sebetulnya awalnya Untuk melengkapi peserta workshop Mereka kan udah daftar workshop Udah ikut lifetime mentoring yang gue bikin Dan Tentunya waktu 3,5 jam di workshop itu Kurang gitu untuk Bukan 3,5 jam ya 4,5 jam ya Kurang buat ngebahas bisnis yang begitu gede gitu ya Bisnis kopi itu long way to go ya Masih panjang potensinya nih Bisnis kedai kopi Dan gue Sangat antusias dan sangat tertarik sekali Untuk menginfluence sekalian Untuk masuk di Bisnis kopi gitu Karena menurut gue Bisnis kopi itu unik ya Bisnis yang Mungkin lu bisa Dapet duitnya bukan dari bisnis si kopinya gitu Bisa dari yang lainnya Karena dia compatible sama Semua bentuk bisnis ya Mau bisnis lu Bengkel motor Mau lu bisnisnya Property Mau lu punya bisnis Kuliner makanan Punya bisnis rumah sakit ya Apapun bisnisnya Compatible Dikombin sama coffee shop Tinggal kemasannya aja Di Dibunda ganti Oke Baik lagi ke topik utama Ini melanjutkan seri manajemen Kedai kopi ya Mungkin gue bisa bilang ini Part 2 nya lah Dari video yang paling Gede Views nya Yaitu manajemen coffee shop Jadi Jadi ada 4 pilar 4 pilar Kalau teman-teman nanti mau bangun bisnis kopi Yang harus dimiliki Sama kalian Kenapa gue bilang 4 pilar ini Ini based on pengalaman gue Udah 3 tahun membangun bisnis kopi Which is Kemarin Exactly kita persis 3 tahun Anniversary ya Uncle Joe Gue gak bikin acara spesial Gue gak bikin acara promo Dan lain-lain Gue cuma Ya Makan-makan kecil-kecilan lah Buat internal Jadi gue gak ada bikin promo audience Biar dateng ke Uncle Joe Gak ada Karena Gue menghindari juga keramaian ya Anyway gue juga tinggal di Hantai 2 Kedai kopi Jadi Jadi ya gue agak sedikit Menghindari Keramaian lah Maksudnya Gue gak mau terlalu rame-rame banget lah Di kedai saat ini Jadi Gue share 4 pilar ini Ini Tujuannya buat teman-teman Memahami bahwa Kalian perlu miliki ini Kalau mau sukses Kalau mau berhasil Mau bertahan Di era pandemi Di era New normal nanti Ya bahkan Di hari-hari ke depan Ini 4 pilar ini Semakin penting banget ya Buat kalian miliki Oke yang pertama Pilar pertama adalah Peran supply Ya Supply ini Supplier ini Kumpulan Apa ya Vendor-vendor Mitra-mitra Supplier Yang mensupply kalian Mulai dari Coffee and tools Mulai dari equipment Mulai dari Apa Mulai dari Raw material Gitu ya Mulai dari Semua yang berhubungan Sama produk ya Jadi supplier ini Berhubungan Sama produk Even itu Susu Even itu Gula Teh Leci Apapun Semuanya Supplier yang Mensupply Ke bisnis kita Ke kedai kita Itu Kita Sebut pilar pertama Gue sebut pilar pertama Ini best pengalaman gue 3 tahun Gue tanpa mereka Kayaknya gak akan bisa Running bisnis gue Ya Jadi gue biar Kalian Buat yang baru mulai Baru mau Bangun bisnisnya Seriusin deh Soal pilar ini Nah Kenapa gue bilang Supplier ini Sebuah pilar Karena begini Ada kejadian ya Orang kerjasama nih Sama satu brand Gitu ya Tapi lo gak profesional Contoh misalkan Lo ngajuin Chiller ya Dari Indomilk Misalkan lo Ngajuin chiller Dari brand Susu apapun lah Karena gue pake Indomilk Ya gue ngomongnya Indomilk dulu Kalau gue Dapet support dari Indomilk Dalam bentuk Chiller Atau freezer Tapi justru gue Hanya memanfaatkan Fasilitas Minjem Chiller nya itu Tapi gue pake buat Produk yang lain Itu gak profesional Kalian Manfaatin doang Mitra kalian Atau supplier kalian Tapi Kalian Pake benefit nya Untuk brand lain Nah itu Kurang etis Secara kode etik Even secara kita Sebagai entrepreneur Kayaknya Attitude nya gak gitu deh Gitu ya Jadi Sebaiknya kalian Bangun hubungan profesional Bersama para supplier Siapapun Supplier nya Apapun supplier nya Mau itu gula Mau itu susu Mau itu kopi Mau itu Powder dan lain-lain Alat-alat Lain-lain Itu semuanya Kalian bangun Secara profesional Jaga hubungan Jaga etika bisnisnya Nah itu Penting banget Dengan begitu Pilar ini akan kokoh Jangan sampe Lu gak profesional Malah jadi omongan orang Lu pake brand X Sudah gitu Gara-gara lu gak mau bayar Lu pindah ke brand yang lain Lalu brand lain Kalian juga gak mau bayar lagi Terlibat hutang-hutang Pindah lagi Jadi Gak profesional Nama baik Integritas kita jadi Tercoreng Rusak gitu ya Atau lu pinjam uang ke bank Pinjam uang ke bank Tapi lu gak bisa Gak bisa penuhi Kewajiban lu membayar Tiba-tiba lu dicari-cari Ditagi-tagi sama dep kolektor Dan lu gak hadapin itu Lu kabur Lu gak membangun Citra brand lu dengan baik Jadi hati-hati ya teman-teman Khususnya berhubungan Sama pihak bank Kalau kalian memang Tidak mampu Untuk menghitung Komitmen kalian bayar Tiap bulan Cicilan atau apapun Sebaiknya jangan ngambil deh Ya itu agak beresiko Ya Ya itulah Pilar pertama ya Para supplier Para vendor Yang mensupport Dapur kalian Yang mensupport Apa ya namanya Pondasi Apa ya Bensinnya lah Bensinnya Mobil lah Kurang lebih Supplier itu adalah Bahan bakarnya Untuk kita membuka Kedai kopi kita Oke Masuk ke pilar kedua Pilar kedua itu Adalah Support system Ya Kalian butuh Support system Nah Kedai kopi itu Support systemnya apa sih Gitu ya Yang selama pengalaman Gue 3 tahun ini Support system itu adalah Sebuah komunitas Komunitas yang positif Isinya Isinya para owner Para CEO Para founders Yang gue bangun Selama 3 tahun ini Kurang lebih disitu Ada 200an Lebih orang Di grup itu Dan secara tidak langsung Ternyata itu bertumbuh Dan menjadi support system Kenapa gue bilang support system Karena Isinya Mereka Saling support Gitu Ketika lo sendiri Lo menanyakan sesuatu Langsung dijawab oleh yang lain Lo butuh informasi apa Dijawab sama yang lain Udah urus perizinan apa Dijawab sama yang lain Sudah Urus Pajak Segala macem Even ketika masa pandemi begini Ketika gue ngalamin Kesulitan Dalam Beradaptasi Di situasi New normal ini Ataupun era-era pandemi begini Mereka juga mengalami Hal yang sama Jadi kayak Saling nguatin gitu Saling Saling nyemangatin Gitu Support system itu Seperti gini loh Kalau Arang ya Arang yang berapi gitu Bara Bara api Arang Kalau Satu aja diambil Keluar dari bara api Lama-lama si bara api Yang tadinya Berapi-api Nyala Dia Mati Apinya Ya semangatnya Jadi udah gak ada Karena Jauh dari komunitas Lu gak punya Teman-teman yang positif Yang support Komunitas disini Bukan komunitas barista ya Yang gue Kenapa gue jarang banget Dateng Atau bergabung sama Komunitas barista Karena topiknya Gue gak masuk men Gue harus di level owner Gitu Ketika ngumpul Misalkan Di Bogor Ada komunitas kopi Gue cenderung Gak bisa masuk Kenapa Karena topiknya beda Makanannya beda Jadi yang gue masuk disini Komunitas itu komunitas Para owner Para founder Levelnya tuh bener-bener Lu sebagai business owner Lu pelaku bisnisnya Bukan sebagai employee Yang suka sama kopi Yang ngumpul-ngumpul Ngomongin kopi Ya bahas soal kopi Teknis kopi Enggak bukan itu Tapi komunitas yang memang Para owner isinya Kenapa Karena pasti topiknya tuh Permasalahannya Topiknya makanannya tuh Kurang lebih mirip-mirip Kita mencari karyawan Karyawan hilang Terus karyawan bermasalah Misalkan Punya pengalaman si A Pengalaman si B Itu yang gue bilang Suposistem Disitu kita belajar Leadership skill Kita belajar Attitude Kita belajar Communication skill Goal setting Kita bisa ngumpul Bikin reunian Ngobrolin Perkembangan Curhat Berkeluh kesah Itu adalah pilar kedua Support system Lalu pilar ketiga Ini gak kalah pentingnya Yaitu adalah mentor Nah pilar ketiga ini Mentor ini bukan bos kalian Bukannya yang nyuruh-nyuruh kalian Bukan Tapi mentor ini adalah Orang yang udah lebih dulu Ada di industri kopi Ada di bisnis kopi Yang sudah terbukti Dan teruji Ya Baik di masa pandemi Maupun tidak Dia profit Setiap bulan Ya profitable Bisnisnya Sehat Bisnisnya Pajak bayar Perizinan Diurusin semuanya Jadi bener-bener Yang Mentor ini Yang harus Yang apa ya Yang baik-baik Gitu loh Yang jadi teladan lah Jadi jangan bukan Yang mentor Yang ngumpet-ngumpet Terus Kucing-kucingan Sama Satpol PP Gitu ya Bukan ya Mentor tentu yang udah Kualifikasi Secara Bisnisnya Surat izin TDUP-nya lengkap SKDU ada Urusin brand Haki-nya Pokoknya Mentor ini Seseorang yang udah Lebih dulu deh Yang udah teruji Dan terbukti Gitu ya Dia bisnisnya sehat Profit Bisnisnya bukannya Rame Kaya raya Bukan ya Maksud gue mentor itu Orang yang Yang sustain Bisnisnya yang Walaupun mungkin Dia kedai kopinya kecil Tapi dia bisa jadi mentor Kenapa? Karena Dia Menjalankan Apa ya Rules yang ada Yang tidak Keluar dari Jalur lah Kalau keluar dari jalur Maksud gue begini Kalau misalkan Lu pejabat gitu ya Lu kan Karena lu pejabat Lu suka-suka lu Nah dia gak bisa jadi mentor Gak bisa jadi mentor Karena dia gak jadi teladan Gak bisa diduplikasi gitu Dia pejabat Gue bukan Dia melanggar hukum Aman Karena linknya banyak Nah gue Masyarakat biasa gitu ya Cacing dan tanah liat Gak ada apa-apa Yang ditiup Kelar udah urusannya Jadi seseorang yang bisa diduplikasi Jadi yang bisa diikuti Bisa dicontoh Bisa diteladani Kurang lebih Kalian butuh mentor Nah kebetulan Di Uncle Joe Gue mementoring Kurang lebih 200-an Peserta workshop Yang sampai hari ini Masih ada dalam komunitas Dalam grup Yang saling kita Sama-sama belajar Ingat mentor itu Bukannya atasan ya Mentor itu seperti Yang membimbing lu Membina lu Mengguide gitu ya Tapi bukan Atasan lu Kita sama-sama saling belajar Jadinya di dalam situ Oke Udah tiga ya Nah pilar keempat Ini yang Menurut gue penentu ya Yaitu Kalian Anda Pilar keempat ini Menentukan sekali Gitu ya Supplier sudah ada Disiapin Sudah ready ya Dia udah verified Terverifikasi lah supplier Lalu ada juga Tadi support system Sudah verified Terverifikasi Mereka ready Dan mereka ada Ya Positif Komunikasinya Dan Jadi komunitas Jadi kayak Inkubator lah Jadi kayak apa ya Itu semuanya Ada tersedia Mentor juga tersedia Kalian lahir di jaman Era digital seperti ini Bersyukur banget ya Bangun bisnis itu Gak susah gitu Lu udah ada yang ngasih tau gitu Kalau gue dulu Tahun 2018 Waktu mau masuk bisnis kopi Gak ada yang gue buat belajar gitu Makanya waktu itu Kenapa gak ada brand-brand gede Yang mau sharing gitu Ke Ke Teman-teman Para UKM Yang para newbie pemula Yang baru mau mulai Gak ada gitu Yang mau sharing Karena gue jadi Aduh kenapa ya Kenapa brand ini Gak mau berbagi Bahwa tidak menyediakan itu Kenapa Itulah alasan kenapa Uncle Joe Mau memberikan informasi Sebanyak mungkin Kepada kalian Para UKM Para masyarakat Indonesia Atau Millennials Yang baru mau masuk ke Industri kopi Bisnis kopi Dan Gue siap Membuka dapurnya Uncle Joe Ya dengan cara yang Tentu yang bener ya Bukan dengan cara yang Ngasal dan Tanpa ada kode etik Oke Pilar keempat Itu adalah Anda Kenapa lu Gue bilang pilar keempat Karena Kalau gak ada kalian Lu gak bisa jalan Ya Jadi yang Perlu diperjelas nih Anda ini Kalian ini Apa Tujuannya Apa nih Goalsnya apa Dreamsnya apa Motivasinya apa Alasannya apa Alasannya apa Why nya apa Ini perlu gue Sampaikan Karena ini pilar yang cukup penting Supplier udah ada Supply system udah ada Mentor udah ada Sekarang Kalian gimana Anda ini adalah sebuah pilar Ya Kalau misalkan Supplyer ada Ready Mentor ada Supply system ada Tapi kalau ininya gak Verified Tidak ter Verifikasi Siap Jadi pengusaha Ya gak bisa jalan Gitu Bisnisnya gak running Gitu Ini harus diperbaiki Ya harus di upgrade Lah ya Kalau di komputer Yang mungkin perlu di Dari Windows 7 Ya Jadi ke Windows 10 Gitu ya OSnya perlu di upgrade Lah Orangnya mungkin Hari ini Sama Bulan depan Setelah di upgrade Berbeda Padahal orangnya sama Perlu di Encourage Gitu Perlu dimotivasi Perlu diperjelas Tujuannya apa Ya Jadi empat pilar ini Sangat penting Yang perlu dimiliki Ya Sama kalian yang baru Mau membangun Bisnis copy Ah Gue gak bisa kok Sendiri aja Tanpa ada Supplyer Ya gak bisa Kalian perlu punya Supplyer Gimana mau jalan Gak ada supplier Ah Gue gak perlu Supply system Percaya sama gue Ya Gue udah ngeliat Banyak banget Umurnya Gak lama ya Ngerasa jago Hebat Ngerasa Bisa Mampu Ternyata Babak belur juga Kan namanya manusia Kalau babak belur Selalu mencari Pembeneran ya Selalu mencari Apa ya Supaya Gak salah-salah Banget lah Gitu ya Jadi Nangkep poinnya ya Teman-teman Gue bersama Komunitas Siap Men-support kalian Yang baru Mau masuk dunia Kopi Bisnis copy Dari nol Ya Dan kita siap nemenin Sampai Apa Sampai Lu buka Bisnisnya Sampai lu Sukses Dalam membangun Bisnisnya Nah gue rasa Gitu aja Empat pilar ini Yang perlu dimiliki Mungkin Kalau kalian gak ngerti Ataupun Belum nangkep Mungkin boleh ikut workshop Tanggal 28 Februari Udah penuh ya Udah full book Mungkin ikut workshop Yang next month Atau minggu depannya Di awal Di bulan Februari Maret ya Kita ada Workshop lagi Gue rasa Perlu kesana Bergabung sama komunitas Dan lihat-lihat dulu Perbanyak informasinya Apa sih Bisnis copy itu Secara global Secara makro Bagaimana melihatnya Apa sih yang perlu dimiliki Oleh seorang entrepreneur Atau pengusaha Bisnis copy Di era sekarang Gitu aja Nah gue disclaimer ya Jangan ambil konsultasi Dari video ini Sebaiknya Dicek Kondisi dan situasi Posisi yang kalian miliki Saat ini Ya karena Masih-masih orang Punya berbeda Situasi dan kondisi Budaya Value Nilain itu berbeda Jadi teman-teman perlu Diskusi lebih lanjut Baik lewat Kolom komentar Maupun DM Instagram Juga gue open sekali Dan kalian bisa akses gue Kapanpun kalian mau 24 jam Selama 7 hari Silahkan DM aja Kalau gue gak bales Saat itu juga Mungkin besoknya Jadi teman-teman Yang penting Perjelas dulu Gitu Ya 3 pilar yang lain Sudah aman Clear Verify Tinggal pilar satu ini Yang perlu di Perkuat Dipertajam Yaitu Kalian Ya Gitu aja Video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini